Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau dipertanyakan ini mohon maaf misalkan masuk rumah sakit, tangan diinfus ada perbanyak dan ntar mohon maaf waktu sholat saya berbudunya gimana tuh maaf itu aja bu ya yang saya pertanyakan Masya Allah ada di pembahas di dalam VK kalau orang punya punya perban atau suatu yang menutupi kulitnya sehingga air tidak bisa masuk tidak bisa kena kulit itu disebut dengan istilah Jabiroh 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 itu adalah tambalan perban kips dan yang lainnya pokoknya penghalang air sampai ke kulit namanya Jabiroh lalu bagaimana di dalam matab imam syafi'i tapi dalam fikih praktis buya tidak ngambil matab syafi'i dalam matab syafi'i itu kalau ada yang semacam itu anda wuduk dan tayammum setelah wuduk bagian muka kemudian setelah itu anda membasuh tangan kan basuh yang bisa dibasuh ada pun yang tidak bisa dibasuh perbannya tadi anda ganti dengan tayammum jadi setelah wuduk membasuh tangan kan ada sisanya yang belum dibasuh maka anda mengambil debu tayammum setelah anda selesai tayammum tayammum sempurna tayammum wajah setelah itu melanjutkan setelah tangan ke kepala namanya kalau nanti tempatnya di dua tempat maka anda melakukan dua tayammum itu anda dalam matab syafi'i dan itu kami menghafal itu adalah waktu kami belajar fikih apalagi penjelangkan dari Fathul Qorib di Syahsyah Bajuri sangat jelas Syahsyah Bajuri dan membahasan sangat jelas subhanallah dan itu adalah kecerdasan ulamak dulu memahami ini memahamkan kita kita faham dan kita hafal dan kita ngajar subhanallah giliran saya sakit kok berat banget ini saya jalan begini enak waktu saya sehat ngajarin orang kamu harus begini 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 wah ini ini yang ngerti ilmu saja yang bab ini saya ngertikan bab itu berat ini wah gimana ini orang sakit perlu diringankan seringan-ringannya masa harus tayammumnya empat kali jangan-jangan malam tiga kali maka ternyata risada kemudahan dari matabnya Imam Abu Hanifatah jadi basuh yang bisa dibasuh ada pun di atas perbannya cukup anda usap dengan airnya gak usah pakai tayammum sudah selesai jadi yang basuh bisa basuh bisa dibasuh gak usah pakai dua cara itu matab Abu Hanifatah yang kami hadirkan ini pun juga orang sakit orang sehat juga enggak kok gak usah ngiri deh sama orang sakit mau sakit wah enak banget enak apa mau sakit kok jadi kita hadirkan termasuk fikir praktis anda beli fikir praktis nantinya ada penjabaran lebih luas di belakang terakhir kalau gak salah bab toharoh seperti itu jadi yang bisa dibasuh anda basuh kemudian yang ini kan gak bisa dibasuh cukup diusap dengan dengan air di atas perbannya maka sudah selesai gak usah pakai tayammum itu mengikuti dalam matab imam Abu Hanifah jangan diseksa dengan tayammum dua kali dan sebagainya tayammum wudu tayammum itu merepotkan bukan berarti matab syafi'i salah enggak kemudahan bagi orang yang tapi kalau anda sebagai seorang ustad kuat lakukan ya ustad anda ngerti ilmunya seperti itu ya insyaallah ada kemudahan gak usah pusing jangan bikin susah untuk bagi para pemirsa yang ingin tahu detailnya anda cari fikir bersuci kalau gak salah ya fikir bersuci fikir praktis kami sisipkan ini dan ada penjabarannya sedikit panjang dan sedikit lebar sehingga insyaallah faham masalah ini insyaallah tapi simpulannya seperti tadi yang disampaikan Wallahualam setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa'alihi wa'alihi wa sahbihi wa salam